Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel aku Chelsea Z Di video kali ini aku mau berbagi resep Bagaimana cara membuat skippy creamy cookies Atau yang biasa kita sebut Dengan kue kacang Tapi sebelum lanjut ke video cara pembuatannya Jangan lupa dukung terus channel ini Agar semakin berkembang dengan cara like, komen, subscribe Dan share sebanyak-banyaknya video ini Di sosial media kalian Terima kasih Ini adalah bahan-bahan yang aku gunakan Dan akan aku tulis di box deskripsi Siapkan wadah yang lebih besar Kemudian masukkan 180 gram gula pasir Kemudian masukkan 2 sendok makan susu bubuk Masukkan 1 sendok teh garam Masukkan 220 ml Minyak sayur Tambahkan 2 sendok makan Margarin blue band Kemudian tambahkan 250 gram Selai kacang skippy creamy Kemudian semua bahan ini Akan kita mixer ya Mixer semua bahan dengan kecepatan rendah Jangan terlalu lama Cukup 1-2 menit Sampai semua bahan benar-benar tercampur Sampai jumpa di lokalkan Jika semua bahan sudah tercampur rata Kemudian kita matikan mixernya Lalu kita akan lanjutkan Cara pembuatannya Ini selai kacang yang sudah kita mixer tadi Kemudian kita masukkan tepung Di sini tepung yang aku pakai 500 gram Tepung segitiga biru Tepungnya memasukkannya bertahap Kemudian kita aduk-aduk Masukkan lagi sisa tepung yang tadi Kita masukkan semuanya Lalu kita aduk semuanya Sampai tercampur rata Kalau teman-teman susah mengaduknya Menggunakan spatula Teman-teman bisa menggunakan tangan Jangan lupa tangannya dicuci bersih Kurang lebih adonannya seperti ini Ini adonannya sudah mudah dibentuk Kemudian teman-teman Pindahkan ke meja kerja Pipihkan menggunakan tangan seperti ini Tapi kalau teman-teman mau menggunakan Roll spin juga boleh Jika ketebalannya sudah cukup Teman-teman bisa menggunakan cetakan kue seperti ini Atau teman-teman bisa bentuk bulat Di sini aku pakai cetakan yang loh seperti ini Ini ketebalannya sudah cukup Lalu aku cetak seperti ini Di sini adonan yang sudah dibentuk Akan aku pindahkan ke dalam loyang Loyangnya jangan lupa diolesi dengan margarin Atau boleh dilapisi dengan kertas minyak Taruh dan susun adonan seperti ini Di loyang Rapikan Kemudian setelah rapi Kita siapkan kuning telur Lalu kuning telurnya kita olesi di atas adonan Atau kue ini Kita olesi semua bagian Sampai rata Jika semuanya sudah kita olesi dengan telur Kemudian di atasnya kita taburi dengan wijen Ini adonannya sudah siap dibaking Panaskan oven terlebih dahulu Kemudian baking kuenya 20-30 menit Atau boleh menyesuaikan oven teman-teman di rumah Dengan suhu 160 derajat Nah ini teman-teman Kuenya sudah jadi Tingkat kematangannya juga sudah pas Ini rasanya enak banget Creamy, asin, gurih Dan super lumer banget teman-teman Wajib coba di rumah ya Teman-teman tinggal packing di mika seperti ini Jadi terlihat cantik dan lebih rapi Sampai disini dulu ya teman-teman Video aku kali ini Semoga teman-teman suka resep aku kali ini Dan buat teman-teman selamat mencoba Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Thank you Sampai jumpa